Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Brian Howard Kali ini saya akan jawab lagi pertanyaan ya Sama tadi di episode 1 itu saya jawab 4 pertanyaan Sekarang saya akan jawab lagi 4 pertanyaan yang kedua Jadi episode yang kedua ini ya Nah, jadi Kalau memberikan pertanyaan tolong juga yang kasih detailnya ya Contoh jenis kelaminnya, umurnya, lalu kendala yang dihadapin Ataupun apa yang mau ditanyakan ya Caranya atau apa ya Jadi saya bisa jelas untuk menjawabnya itu Nah, disini ada pertanyaan saya juga gak lama-lama ya Supaya cepat ya Nah, disini ada pertanyaan yang pertama Ini sebenarnya kalau disambung di video sebelumnya itu sudah pertanyaan kelima ya Total pertanyaan ada 8 Tapi saya pisah jadi pertanyaan 4 yang pertama di episode 1 4 pertanyaan di episode 2 Nah, disini coach apakah di tiap program renang kita harus meluangkan waktu untuk latihan dryland Seberapa penting latihan dryland Nah, di video stuck terlanjur over latihan saat umur 8 tahun bagaimana Nah, disini apakah di tiap program renang kita harus meluangkan waktu untuk latihan dryland Dryland itu kan latihan fisik ya Latihan darat ya Jawabannya tidak ya Nah, kita gini Kalau per satu setiap sesi Kita sudah ada programnya Programnya nih Jadi setiap satu minggu itu Programnya apa? Itu kan micro cycle ya Jadi setiap hari, setiap minggu itu kan sudah ada Apa? Kerangka-kerangkan ya Nah, kalau yang saya buat saya pernah jelaskan di video sebelumnya Sebelum-sebelumnya ya Tahun lalu ya Itu saya buatnya adalah kerangka 3 per 3 hari Jadi aerobic speed race pace, aerobic speed race pace gitu ya Lalu diputar terus Nah, kalau disini kan pertanyaannya apakah tiap hari harus dikasihkan dryland Nah, tidak ya Apakah kita harus meluangkan waktu untuk latihan dryland Tidak sih Kalau mau ya silakan boleh Tidak masalah Tapi tidak wajib ya Seberapa penting latihan dryland Nah Teman-teman harus observasi Timnya Tim anak-anak yang Atau klub yang Tim yang anak-anak yang dilatih ya Nah Apakah mereka perlu dryland gak? Kalau mereka tidak perlu dryland Kenapa harus dipaksakan dryland gitu loh Ataupun latihan fisik Nah Yang mereka harus kerjakan Contoh nih Mereka harus latihan kaki Supaya kuat Tendangan kakinya Ya mereka harus latihan kaki itu sendiri gitu loh Jangan Contoh nih ya Saya juga ada atlet yang Seperti itu Jadi kalau kita bilang Oh kaki kamu kurang kuat Oke kalau gitu Coach Saya latihan lari Habis itu dia latihan lari sendiri Datang sampai ke kolam Udah lemes gitu Nah Ini yang kita gak mau Sebagai pelatih Kita tidak Mengarahkan ya Nah Saya juga sering Menatakan kepada anak-anak Dan saya sudah pernah cerita ini Apakah perenang itu adalah pelari? Bukan Tapi Contoh kalau misalnya Dia perlu untuk lari Kita akan memberikan Dia program lari Ataupun suruh dia lari gitu Tapi Kalau dia tidak perlu lari Dia perlunya adalah Latihan kaki di air Maka Latihan kaki lah di air Gitu loh Jadi Jangan Kita membiasakan Itu Apa yang kita harus kerjakan Itu biasnya ke tempat lain gitu Nah Contoh ya Penguatan kaki nih Misalnya Di set kaki 10x100 Setiapnya 2 menit Misalnya anak-anak bisa masuknya di 155 Lalu kadang 157 Berarti kan kakinya kurang kuat ya Nah Itu Kita boleh sarankan Biar latihan Contoh Latihan squat Tapi Kita tidak perlu Latihan terlalu banyak Untuk squat itu dulu Kita perlu penguatan Kaki di 10x100 ini Yaitu apa Ya latihan terus gitu loh Di kaki ini Jadi Kita tidak lari dari Yang harus dia kerjakan Atau Sering yang disebut Namanya Tidak lari dari Kenyataan itu sendiri Gitu loh Nah Kenyataannya adalah Dia mesti Lebih kuat di kaki 10x100 Tapi kita Arahkannya Misalnya Ke Latihan fisik Latihan ini Boleh Boleh kita Observasi dulu Kalau memang dia Sudah tidak bisa Kita tambahkan ke Latihan fisik Ya Ataupun Latihan Latihan Contoh lah Katakan Skuat Ataupun Latihan darat yang lain Nah Seberapa penting Penting sih Kalau memang kita Kalau memang dia Sudah tidak bisa Maju lagi di Tendangan kaki Di latihan Ya sudah Dia coba Untuk latihan darat Apakah dia Bisa maju gak Jangan karena dia Kecapean Terus dia datang ke kolam Dia gak bisa Latihan ya Nah kita bicara Untuk atli-atli yang muda Ini ya Tapi kalau untuk Atli-atli yang udah senior Kan harusnya Udah gak usah Dikasih tau lagi Nah Itu ya Lalu habis itu Latihan dry land juga Tolong diperhatikan juga Bukan semata-mata Latihan dry land Oh semuanya dikasih Gitu Kita juga Lihat juga Kalau anak-anak Tidak bisa Belum saatnya Untuk dikerjakan Tidak usah Dipaksakan Gitu ya Nah Tapi kalau anak-anak Yang sudah bisa kerjakan Anak-anak Yang lebih dewasa Yang lebih Selamat Gitu ya Jadi jangan sampai Anak-anak itu juga Karena Latihan dipaksakan Oh wajib nih Coach Brian bilang Harus wajib Latihan fisik Ataupun Kalau memang udah gak bisa maju Harus latihan fisik Akhirnya apa Cedera Cedera Akhirnya dia gak bisa Tendang kaki lagi Nah Itu juga Kita sebagai pelatih Juga harus pikirkan Anak-anak punya kemajuan Untuk ke masa depannya Nah Apakah itu cocok Dipakai atau gak Itu harus kita Pikirkan ya Nah Kalau di tempat saya Anak-anak tanya Ada dry line gak Saya bilang Kita Sedangkan kita mulai Program aerobik saja Belum untuk di tahun ini Kita selesaikan dulu Untuk satu siklusnya Yaitu Satu mesonya Sembilan minggu itu ya Sembilan minggu itu Kita berenang dulu semua Nanti minggu Berikutnya Meso berikutnya Itu baru kita akan Latihan fisik Itu umumnya Kalau di Klub itu Di hari Selasa Pagi ya Umumnya itu Kita akan berikan Itu terjawabkan ya Pertanyaan yang pertama Lalu abis itu Di pertanyaan yang kedua ini Ada di video Bagaimana cara Menghitung Nadi di set threshold 8x100 6x100 4x100 Bebas Nah Nah disini Untuk nadi kan 170 190 coach Ya berarti ini Set threshold ya Nah Kalau kayak tadi Yang set terakhir Nadinya jadi 210 Artinya apa Dan akibatnya apa Nah Ini kan gini 8x100 Itu kita minta mereka Berenang panjang Di aerobik Lebih kurang Di nadi 150 Ya Paling tinggi ya 160 Lalu abis itu Kalau 6x100 Ini mereka kan Intervalnya kan Turun tuh Harusnya kan tadi 130 Turun ke 125 Nah Ini sekarang kan Kita turunkan Intervalnya Semakin kita turun Intervalnya kan Semakin naik Nadinya Ya 170 Dia naik ke 170 175 180 Nah Lalu abis itu 4x yang terakhir Ini kan mereka Harus Cepat Jadi ini yang Jadi ini yang namanya Set threshold Yang sering Saya Informasikan juga ya Set threshold Yang dimana Itu akan Menyentuh ke VO2 Dan Malah Kadang bisa sampai Karena Anaerobik Karena apa Mereka paksakan Mereka pacu Lalu abis itu Istirahatnya juga pendek Jadi Intervalnya 4x100 Ini kan jadi 120 Tadi kan 8x100 Setiap 130 6x100 Setiap 125 4x100 Setiap 120 Berarti kan Dalam artian Intervalnya Makin pendek Makin pendek Makin pendek Nah Semakin pendek Mereka harus Semakin kejar Ke interval ini Harus masuk Nah Ketika mereka Masuk ke interval Kan nadinya Udah harus tinggi Otomatis Mereka bisa Capai ke 210 Nadi VO2 Nadi Anaerobik Sentuh ke Menyentuh ke VO2 Dan menyentuh ke Anaerobik Kalau threshold Kan 175 Sampai ke 195 195 Sampai 210 Itu adalah Nadi VO2 Di atas itu lagi Udah nadi Anaerobik 210 220 Atas itu udah Anaerobik 2 Nah Jadi Akibatnya Apa Artinya apa Berarti mereka Sentuh ke VO2 Nah di VO2 max Yaitu Kecepatan maksimal Lalu oksigennya Juga udah maksimal Nah Habis itu Akibatnya apa Kalau akibatnya sih Tidak ada sih Ya mereka capek Ya tentunya mereka Nadinya tinggi Gitu loh Nadinya tinggi Laktat yang ada di badan Yaitu Asam laktat yang ada di badan Ataupun Oksigen-oksigen yang ada di badan Itu kan Makin padat ya Makin Banyak gitu Dan juga Sorry Karbon dioksida yang ada di badan ya Berarti ya Karena kan mereka hidup Oksigen Logikanya adalah Udah di dalam badan Udah dikelola itu Jadi Jadi laktat ya Nah Yang ada di dalam darah Nah Lalu Zatnya ini Kita Akibatnya adalah Membuat anak-anak Menjadi Capek Ya cepet capek Lalu habis itu Lebih Kaku Kaku Kedua mereka juga Gimana ya Ngos-ngosan gitu loh Karena apa Otot mereka sudah Sudah Ketat ya Udah tight ya Jadi udah Kecapean Kita paksakan lagi Jadi akhirnya Mereka jadi Akibatnya Capek ya Ya capek Ya lelah gitu loh Nah itu cara Release-nya gimana Cara Untuk Apa namanya Cara untuk Melepaskannya gimana Yaitu dengan Swim down Ya Contoh Setelah set itu Kita kasih swim down 400 meter Contoh pull Atau kick Ataupun drill Nah Kalaupun Contoh 400 meter Gak cukup Anak-anak ini Merasa nyaman Dimana Posisi badannya Sudah Sudah Lemes kembali ya Sudah Netral kembali ya Nah Itu ya Jadi kita naikin nadi Turunkan nadi Juga perlu Jangan hanya Tahunnya naikin nadi aja Lalu abis itu berhenti Berangkat sekolah Akhirnya anak-anak Di sekolah itu Berkeringat Dan Kecapean Ya Nanti Berakibatnya adalah Ketika next Latihannya Mereka